Sentilan Putri N saat live di TikTok, singgung soal sosok yang suka pinjam pasangan. Aktris Putri N kembali buat geger publik. Beberapa waktu lalu, Putri N mendadak beri sentilan soal tren pinjam pasangan. Pernyataan tersebut dilontarkan Putri N saat melakukan siaran langsung alias live di akun TikTok pribadinya, selasa tanggal 19 September tahun 2023. Potongan video Putri N bahas soal pinjam pasangan jadi viral di media sosial. Salah satu akun yang mengunggah ulang video Putri N tersebut adalah fanbase at Realitalover Yamanda, selasa. Kala itu Putri N tengah membacakan isi kolom komentarnya. Ada seorang warga net yang bertanya soal pinjam pasangan. Di sini ada yang suka pinjam pasangan ya. Kata Putri N menirukan komentar tersebut. Bintang sinetron tukang ojek pengkolan top tersebut dengan lantang membenarkan soal adanya tren tersebut. Ia juga menyinggung aksi pinjam pacar tersebut terjadi karena masih ada sosok pemiliknya. Ada banget, kasihan. Baru bisa minjam soalnya, kalau milikin belum tentu bisa sih soalnya, ucap Putri N. Wanita belasteran Itali dan Tionghoa tersebut lantas tertawa. Mendadak ia meminta maaf, namun tak menunjukkan rasa bersalahnya sama sekali. Sorry sorry, maaf maaf. Ia kan emang bener bisanya minjam dulu, sambung Putri. Ibu satu anak itu lantas kembali membacakan komentar lainnya. Seorang warganet menyinggung makna kata pinjam yang dilontarkan Putri. Ia menanyakan apakah yang dipinjam tersebut masih ada pemiliknya. Minjam, emang masih milik. Ucap Putri membaca komentar lainnya. Bag isyaratkan hal serupa terjadi padanya, ia pun memberikan jawaban tak terduga. Ia dulu sih, tetap aikan, tandas Putri N. Hingga berita ini diturunkan, video yang diunggah akun Realita Lover Yamanda tersebut telah ditonton lebih dari 85 ribu kali. Namun akun tersebut pilih menonaktifkan kolom komentarnya. Celotehan Putri N tersebut juga kembali disangkut-pautkan dengan kondisi rumah tangganya dengan Arya Saloka. Putri N ungkap alasan tak pernah pamer Arya Saloka di sosial media. Beberapa waktu lalu, Putri N sempat mengungkap alasan tak pernah pamer kebersamaan dengan Arya Saloka di sosial media. Putri tampak mengunggah konten real sang sahabat, Faradina Tika di Instagram story akun pribadinya at aneofficial1990. Dalam konten tersebut, Faradina tampak seolah sedang membaca komentar warganet. Faradina seakan ditanyai soal alasan tak pernah pamer foto pasangannya ke media sosial. Alih-alih mengaku tak punya pasangan, Faradina justru memberikan jawaban kocak. Ia khawatir jika nanti dirinya memamerkan pasangan akan ada wanita lain yang juga mengakuinya. Kak, kok nggak pernah pamer ayang? Sayang, pengen aku tuh pamer ayang, tapi teh takut ayangnya sama, gitu, ucap Faradina sambil tertawa ngakak. Putri N juga menuliskan keterangan pada unggahan tersebut. Pemain sinetron tukang ojek pengkolan itu menuliskan kutipan seorang temannya. Ia menuliskan kata-kata yang seolah mempersilahkan seseorang memiliki bekas pasangannya. Kamu boleh ambil sisa, bekas saya. Tulis Putri N. Ia juga menandai sejumlah akun Instagram teman-temannya. Pada unggahan lainnya, wanita 33 tahun itu mengunggah kutipan dari stiker di jendela truk. Pernah jatuh cinta sampai gobel asteris G, cintanya pergi gobel G-nya enggak, bunyi stiker tersebut. Putri N lantas menanyakan para pengikutnya apakah ada yang merasakan hal serupa. Relat enggak, tulis Putri N. Sebagai informasi, gonjang ganjing rumah tangga Putri N dengan Arya Saloka telah lama berhembus. Arya Saloka diisukan berselingkuh dengan lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo. Hingga kini, keduanya masih sepakat bungkam soal isu tersebut. Namun baik Arya maupun Putri sama-sama tak pernah pamer kemesraan lagi di muka publik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.